. Karena hati yang hancur dan ambiar tak bisa dikalkulasi dengan rupiah mas bro. Agus Purwanto, warga desa Carang Rejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, menghancurkan rumah mewah miliknya, Rabu 23 Juni 2021. Raut wajahnya tampak emosional menyaksikan rumahnya tidak lagi utuh dan hancur. Rumah itu dia bangun dari jerih payahnya bekerja bersama sang istri, berinisial ad. Namun, sang istri yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia, TKI, di Hong Kong malah mengkhianatinya. Perempuan itu berselingkuh dan menggugat cerai Agus. Saat pulang ke desa Carang Rejo, Ed bukannya langsung ke rumah mereka bersama Agus. Dia memilih tinggal di rumah selingkuhannya yang juga warga setempat. Bahkan, Ed juga mengajukan cerai kepada Agus. Agus yang sakit hati dan murka atas perbuatan istrinya akhirnya memutuskan menghancurkan rumah yang dia bangun bersama sang istri. Dia mengambil sebagian perabotan-perabotan mahal dari kayu yang dibeli saat proses pembangunan rumah. Saat ditemui di sela-sela proses penghancuran rumahnya, Agus tidak banyak berbicara. Dia hanya mengatakan tidak ada solusi lagi selain menghancurkan rumah tersebut. Yang diambil banyak perabotan. Sudah enggak bisa lagi, kata Agus. Aksi Agus Purwanto ini didukung warga setempat. Puluhan warga ikut membantu menghancurkan bangunan rumah mewah yang ditaksir senilai 400 juta rupiah itu. Agus dibantu warga mengumpulkan daun pintu, jendela dan kusen. Begitu juga semua perabotan yang terbuat dari kayu. Sampai Rabu sore, puluhan warga masih membantu membongkar bangunan rumah. Warga mengaku kasihan kepada Agus yang dihianati istrinya. Apalagi, eh tinggal bersama laki-laki lain saat masih proses perceraian. Perabotan dari rumah tersebut selanjutnya dibawa ke rumah orang tua Agus di desa Tulung, kecamatan Sampung. Kami membantu karena kasihan dia dihianati istrinya yang selingkuh. Agus itu orangnya baik, bagus. Istrinya yang selingkuh, punya laki lain. Yang salah ya perempuan itu selingkuh, ujar tetangga Agus, Saroso. Anyus.td Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!